Halo kawan-kawan, berjumpa kembali dengan saya, Minan LK Elektronik Kendangan Kali ini saya akan memberikan informasi lagi, yaitu sebuah alat elektronik yang namanya lampu Ini saya punya banyak teman-teman, ini barang rusak semua ya, ini teman-teman bisa lihat, semuanya pada rusak Jadi nanti ini teman-teman akan saya manfaatkan, akan saya perbaiki Jadi seandainya teman-teman punya barang seperti ini, lama tidak dipakai rusak ataupun rusak Teman-teman jangan dibuang, kita manfaatkan, semua barang-barang elektronik kita carikan solusinya Ini ya teman-teman, nanti saya perbaiki seperti apa cara memperbaikinya, teman-teman bisa lihat Oke kita lanjut membongkar Oke kawan-kawan, sudah terbongkar Kalian bisa lihat dalamnya Kita buka lagi kopernya ya Koper buat memfokuskan cahayanya Masih bagus ya teman-teman, masih bening Kelihatannya, tapi rusak Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya hati seperti ini, jangan dibuang Ini masih bisa digunakan Bisa lihat Ini teman-teman ya Ini balon lamponya Atau disebut juga dengan LED Lead Light emitting dioda Oke kita bongkar teman-teman pelan-pelan Ini rusak ya kawan-kawan Ini menggunakan arus DC Yaitu tegangannya dari 30 sampai 36 pol Karena ininya yang rusak Kita potong aja Sekarang kita ambil Ini udah saya pesen di online ya kawan-kawan Di nomor hape saya Teman-teman lihat Nah si segel Sekarang kita buka Apa ya isinya Wow Oke teman-teman, ada dua macan Warna yang satunya Warna putih Yang satunya lagi Warna Wah Pus-pus itu di belakang lagi ngambuk dia Mau makan Lapar dia kayaknya Kalau yang ini warnanya Warna apa ya Kuning Ini berbeda ya teman-teman dengan yang ini Kalau ini yang menggunakan arus DC Kalau ini yang AC Karena kita kalau membeli yang DC Siapa tahu Importnya yang ada di dalam sini Terus juga rusak Jadi beli yang AC Langsung 220V Tinggal ditempel di sini Ini pas ya kawan-kawan Kawan-kawan bisa lihat Ini ada tempat bautnya Pas ya Nah Nanti kita pasang Sekarang kita coba dulu Nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Berbahaya ya kawan-kawan Mistrik Oh ada masalah Sepertinya nih Sebentar Apa ini ada masalah Dimana ini Kita coba lagi Wow Mantap kawan-kawan Oh Kuning Kuning kawan-kawan warnanya Oke nanti tinggal dipasang Lihat hasilnya kawan-kawan Ditunggu ya Saya pasang dulu kesana Ke yang itu Ke yang itu Ke yang itu Saya punya empat Saya punya empat Biji ya Putih sama warna kuning Sudah saya bongkar ya kawan-kawan Ini Ini inverternya Drapernya ya Paling inverter Tapi driver Penggerak Untuk menyalakan lampu yang tadi ya Yang udah saya ganti Jadi ini saya ganti sama ini ya teman-teman Udah ada Komponen pendukungnya disini Jadi tidak memerlukan driver lagi Tapi kita langsung colok Nanti di AC 220 pol ya Ini tertulis 220 pol Lain sama L ini lain ya Sedangkan ini netra Namun kebolok balik gak apa-apa Ground wire Berarti ini ground ya kawan-kawan Jadi udah langsung 220 pol Ini nanti dipotong ya Langsung disambung ke 220 pol Ini udah saya pasang Cuma belum disolder Nanti saya solder Kesini Ini kesini nanti Ini kesini Nanti langsung di tes Buat Apa namanya studio ya Dibikin studio Buat lampu penerangan studio Nanti saya Saya pakai Karena saya udah Siapkan untuk beberapa biji Saya ambil dari Rongsok ya Tapi bisa dimanfaatkan Dengan teman Dengan ini teman-teman Alatnya ya Langsung kita beli di online Banyak Namanya Suku cadang Lampu sorot ya Atau LED gitu Oke teman-teman Nanti kita selesaikan dulu Penyeludaran Nanti kita tes Kemudian bisa lihat Disi solder Kemudian ditutup lagi Dulu Kemudian dipasang Bawahnya ya Oke kawan Sudah selesai ya Nanti ini kita amankan Sekarang kita Coba dulu Pakai kabel jumper ya Untuk memutusnya Kemudian pekerjaan kita Udah selesai ya Jadi Sambung semuanya Ini kabarnya Kawan-kawan bisa lihat Saya coba colok dulu Oke udah nyala ya Kawan-kawan Terang Saya cabur lagi Oke udah berhasil Jadi kawan-kawan Sangat mudah sekali Untuk memperbaiki Lampu sorot seperti ini Yang balonnya mati Maupun drapernya ya Drapernya merusak Jadi kawan-kawan beli aja langsung Yang udah ada drapernya ya Di Ini Di suku cadangnya ini Jadi kawan-kawan tinggal tempel Pasang seperti itu Ya selesai Jadi sangat mudah Barang yang rusak Jadi bermanfaat Oke teman-teman sekian Informasi penjelasan mengenai Pergantian Superpat Lampu sorot LED ya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang suka dengan Video saya Silahkan like Jika bermanfaat silahkan share Dan jika teman-teman ingin Berlangganan channel saya Untuk mengetahui tentang Electronic Silahkan di subscribe Oke Salam Ini LK Electronic Service Kenangan Bye-bye Sampai jumpa